Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan D&D Service Asamu Ajanik Pananggalaya hari ini D&D Service akan berbagi tips cara menyimpan preon unit AC jenis AC split ya, LG dimana kita menyimpan preon ini tidak menggunakan manifold, seperti harap bantu ataupun tak amper karena di video sebelumnya D&D sudah D&D bagikan ya tips cara menyimpan preon dengan menggunakan manifold dan juga dengan menggunakan dalam air, nah sekarang bagaimana cara menyimpan preon unit AC agar preon AC bisa tersimpan di dalam unit outdoor saat kita pindah atau kita bongkar dan kita pasang kembali ke lokasi yang lain tanpa melakukan pengisian preon begini cara tip dan caranya ya ini kita sudah kita on-kan ya unit AC ini AC jenis AC LG jenis AC double LG dengan seri tetra badan yang berbeda ini oke langsung kita praktikannya caranya jadi unit ini sudah kita on-kan dari tadi ya 30 menit yang larut air yang kita sudah menetis normal-normal kita lakukan penyimpanan cara tanpa menggunakan alat bantu ya kita hanya menggunakan kunci L sebagai alat bantu menegur dan muda karena penyimpanan ya jadi ingin terpenting ini untuk pemula-pemulai ataupun siapapun bagi sejuruh yang ingin belajar cara memindahkan AC tanpa membuang preon ya karena AC bisa menyimpan sendiri ya preonnya ya jadi tidak perlu kita buka pasal dengan membuang preon ya jadi disini DNG menganjurkan dalam cara menyimpan orang yang akan menggunakan maklipol ataupun menggunakan maklipol atau menggunakan tangan berharap hati-hati ya dan tidak bisa hargan untuk pemula ataupun bagi orang awam karena risiknya sangat tinggi ya kita butuh waktu tidak lama hanya sebentar dalam penyimpan ini dan ada bahasa proses yang perlu diketahui cara-caranya ya jadi harap berhati-hati bagi pemula ataupun setelur-setelur yang awam tentang AC dan ingin nominasi dengan cara sendiri dapat bantuan teknisi ya atau mungkin mau dengan cara belajar sendiri bisa dilihat di tukur yang lainnya disini DNG akan jelaskan sedikit cara menyimpan preonasi tanah guna kita lepas dulu ya kita sampai kita posisi lain bisa menggunakan disini terdiri daripada dua pipa ya terdiri pada dua pipa satu pipa yang kecil ini adalah pipa tekan pipa yang mendorong preon ke unit indoor ya mendorong ke unit indoor unit indoornya nah setelah itu dari unit indoornya akan membuang atau mengeluarkan dan dihisap oleh pipa yang lebih besar ini ya pipa yang lebih besar ini namanya pipa hisap nah ini pipa hisap jadi pipa tekan ini yang mendorong preon ke arah indoor ini yang akan kita tutup terlebih dahulu dan disini setelah kita tutup akan terjadi proses proses pembekuan ya proses pembekuan menjadi terbungkus bunga es pada bagian pipa ini nanti nah pada saat terjadi pembungkusan bunga es tadi kita siapkan kunci L kita disini ya di pipa hisap tidak dilancong lemak kita segera tutup dan jangan lupa setelah kita tutup kita mematikan extendernya ya yang menghubungkan ke listrik karena apa apabila kita lambat atau terlalu lama besitunya sangat tinggi ya karena di dalam sini terdapat kompresor dan kompresor juga boleh lihat soalnya jadi apabila dia posisi nebel tertutup semua sedangkan mesin tetap terus bekerja itu akibatnya akan fatal jadi unit akan menedak ya oke langsung kita mulai aja caranya kita siapkan kunci L kita ini kunci L kita taskband ya taskband buat jaga-jaga apabila unit ada mengalami kebocoran petrum seperti pada unit saya ini ini kita kasih grounding ya ini grounding ke arah luar sana ke arah pintu luar sana ke tanah ya jadi sepuluh ini hilang ya oke langsung saja kita perhatikan caranya jadi harap diperhatikan dengan benar ya jangan sampai gagal paham ya dalam cara menyimpan berontak menggunakan alat bantu seperti tangkampir atau manipul seperti video-video sebelumnya yang di-ndi bagikan jadi pastikan unit dalam keadaan on kalau bisa minta bantu pada teman ataupun saudara untuk nanti setelah kita simpan kita setelah matikan unitnya oke langsung kita tutup ya ini kita tekan dulu yang kita tutup dengan kunci air ini posisi yang ini kita tutup ini kita tutup searah putaran jarum jam ya searah putaran jarum jam kita tutup sampai tertutup sampai benar-benar tertutup nah nanti kita lihat proses yang terjadi disini akan terjadi bunga es ya nah setelah terjadi bunga es kita sederhana tutup di bahisap oke langsung kita praktekan jadi posisi pipa tekan yang kita tutup lebih dahulu ya kita tutup perlahan aja nanti disini terjadi proses pembukuan bunga es kita tutup perlahan aja sampai dia ketutup nah kita tunggu nih disini nanti terjadi pembukuan bunga es putih ya dia nah ini bunga ya lor ya nah ini terjadi pembukuan sudah warna putih semua ya ini kelihatan ya kita siap memuji el disini tuh kita tutup pada pipa isap nanti kalau kita tutup semua kita matikan setiap itu kita ya nah ini kita matikan nah kalau sudah gini aman lor ya jadi pipa yang membeku ini dia akan kembali normal lagi seperti ini ya jadi perlahan semua sudah masuk ke dalam unit kompresor ya sudah aman jadi sudah kita simpan jadi tinggal kita bongkar nanti kita lihat tapi biasanya bukan sisa peon ya tapi karena sisa-sisa daripada peon tadi dia terhisap semua jadi posisi otomatis dia terpakung jadi saat kita buka memang akan ada keluar seperti angin ya tapi sebenarnya itu bukan peon tapi karena ini posisi terpakung kita buka jadi dia berbunyi jadi kita buka langsung ini posisi karena tiba terpakung jadi dia berbunyi sesuai aman ya lor ya gak ada masalah saya berharap untuk para pemula dan setelah yang ingin belajar sendiri harus benar-benar paham dulu ya boleh pecahkan ya karena risikonya ini sangat tinggi nah oke lor hanya itu yang dapat saya berikan tutorial cara menyimpan kreon AC tanpa menggunakan manipol ataupun tak amper ya karena di video-video sebelumnya sudah ada DND bagikan ya tip-tip caranya sampai disini dulu berjumpa kita ya lain waktu kita sambung kembali dengan video-video tutorial yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati